Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena di misi sekali ini, ini ada sebuah kasus Yang terjadi di salah satu coffee shop Dimana case-nya ini gak kalah menarik dari Torik yang udah pergi haji 2 bulan Dan gak kalah jelimet juga dari kasus kopinya Jessica Wongso yang Wih, seru, bol Bedanya disini korbannya itu adalah sepasang kakek nenek yang udah manula ya Yang padahal mereka itu merupakan pelanggan tetap di cafe tersebut Nah, gimana ceritanya? Jadi coffee shop yang mau kita gibahin itu namanya Momot Cafe Yang berada di Taiwan, gengs Ya, kalo di Indonesia itu plek-tiplek di Google Translate artinya Cafe mulutnya emak Kurang gibah apa tuh mulut emak-emak kalo lagi pada ngumpul ngerumpi ya Nah, founder atau pemiliknya itu tuh namanya Lubing Hong Lubing Hong apa Lubingung? Ya, mana dulunya? Dia itu sebenernya kerjanya itu di dunia industri kimia Dan biasa berkutat di laboratorium lah, susah bener Namun ya namanya kebutuhan, namajikan ya Kayak kita nih walaupun masih kerja gitu jadi budak korporat Nyambing nge-youtubnya bikin video jadi sampingan Buat babunya majikan Ya sama Lubing Hong ini tuh akhirnya ngajak dua temennya Untuk kerja ngebangun sebuah coffee shop Singkat cerita aja ya, udah di April nih tahun 2008 Mimpinya untuk mendirikan si coffee shop ini terwujud Dia nih menemukan tempat yang bagus di area sungai dan shui Yang memang merupakan sungai terpanjang ketiga di Taiwan Awalnya cafe tersebut tuh hanya buka di weekend aja Alias waktu sama minggu Ya namanya awal-awal kan ngecek ombak dulu nih lah Kok apa kakak? Eh ternyata lumayan banyak tuh peminatnya iya Yang kalau anak-anak sekarang nyebutnya Cafe Hidden Gem gitu cene Karena memang kafenya itu didesain nyaman Menunya beragam, pelayannya ramah Dan pastinya view-nya bagus Di samping sungai dan shui kan tadi Emangnya di Mari misalkan ada apartemen atau perumahan Namanya pake riverside begitu Buah kan dikirainnya asli gitu River pinggir kali Lah kalinya butok, warangnya coklat, isinya sampai semua Kakak ada estetik-estetiknya cok Estetik-estetiknya Pokoknya ya setelah beberapa bulan itu udah cek ombak Lu bingung ini ngeliat kalau kafenya telah menunjukkan nih prospek yang positif Makanya dari situ Di bulan September 2008 Dia sama dua temennya tadi kan join bisnis tuh Mulai ekspansi nambah karyawan Biar bisa sif-sifan buka tiap hari Saat itu diterima nih Tiga orang karyawan perempuan Yang salah satunya namanya nih Ada nih mahasiswa bernama Xie Yi Han Waktu awal interview Sepintas kelihatan kalau Xie ini tuh Losok yang ramah, ceria, menyenangkan gitu Cocoklah pokoknya nempatin frontliner nih Buat ngelayanin pelanggan Dan bener aja kerjanya Xie emang bagus Bahkan dibandingkan sama karyawan seangkatannya lainnya Tuh sama perempuan yang baru-baru juga Dia tetap lebih unggul Pegawet laden gitu jatuhnya sebutannya ya Hingga waktu ini berjalan bertahun-tahun Sampai Xie ini kan tadi masih mahasiswa tuh pas baru kerja Lulus kuliah dia Diangkat dia jadi manajer buat Mengelola kafe tersebut Biar owner-ownernya ini udahlah fokus Ngerjain kerjaan utama mereka Udah tinggal terima laporan aja Kalau orang kaya begitu emangnya bener Pokoknya Xie ini tuh udah dijadiin orang kepercayaan Para ownernya ini Karena memang dia ngerunning kafenya nih Bagus sesuai harapan Nah sampai di kafe tersebut nih Ada sepasang pelanggan Kakek dan nenek Yang lumayan sering kesana Memang buat ya ngopi-ngopi Selama kurang lebih 3 tahunan Yang kakeknya ini tuh namanya Chen Jin Su Usia 90 tahun Lah hebat banget ya 90 tahun Masih bisa nongkrong di kafe Sementara si nenek ini namanya Zhang Qiuping Yang usianya menginjak 57 tahun Itu berarti hubungannya terpaut 40 tahunan gengs Wih deh jauh juga ya Ini mah namanya kakek gaul gua rasa Nah si kakek sama nenek tersebut itu Tinggal di sebuah rumah yang masih deket-deket kafe itu juga Bisa dibilang ya mereka ini pensiunnya Memang sudah mapan Tinggal nikmatin hidup aja Kita juga maunya nanti gitu ya insya Allah ya amin Soalnya memang ternyata Si kakek ini tuh tadinya pengusaha sukses tuh Di Jepang Sementara si nenek ini Masih lah sesekali ngajar gitu jadi dosen Di Shin Chi University Taiwan Jadi secara waktu Si kakek ini tentunya lebih banyak waktu ruangnya Dibandingkan si nenek yang masih Ngajar tuh beberapa kali di universitas Dan biasanya kalau si kakeknya ini Selalu pesan menu yang sama Yaitu kopi ekspreso Sampai-sampai di kafe tersebut tuh Si kakek ini dijulukin Uncle Ekspreso Dan selama nongkrong Si kakek juga suka tuh Ngajakin namanya ownernya Manajernya Maupun karyawan-karyawan disana Udah CS lah Kalau si nenek ini malah lebih besi lagi Apalagi ke Si Han Mungkin karena sesama wanita kali ya Sampai-sampai sih Si Han itu dianggap semacam anak Kayak anak sambung begitu loh Kedekatan mereka ini Sampai di tahap si Si ini tuh diajak tuh Main ke rumah mereka Karena katanya si kakek dan nenek ini tuh Ngelihat Si sebagai Sosok yang mau berkembang Mereka kan tau ya Karena udah sering ngobrol Tau jadi cerita hidupnya si Si itu gimana Dia kan kerja disana Waktu awal-awal kuliah Buat nambah duit kuliahnya Sampai akhirnya lulus Bener-bener cewek pekerja kelas Pekerja keras Sampai sama nenek tuh salut Dan sering ngasih ujangan-ujangan Mengenai investasi keuangan Supaya kedepannya Si Si Han itu lebih Bijak lah ngatur keuangannya Karena kan Udah diangkat jadi manajer tuh Tentunya gajinya lebih besar dong Dan saking sayangnya ya Mereka gak cuma ngomong Ajarin doang Jadi gak gede mulut Melainkan sampe Modalin coba Yang kalau di total-total nih ya Si Han itu dimodalin Sebesar 500 ribu yuan Atau sekitar 900 juta Hampir 1 M Lah disini majikan Gak ada yang mau modalin kita Nah setelah udah makin deket nih Si Han ini jadinya makin tau Sekaya apa sebenarnya Si kakek sama nenek ini Dan saking percayanya Kakek nenek ini tuh Juga bahkan cerita Kalau Beberapa barang berharga mereka Itu mereka simpannya Di deposit box Di buang Yang menurut mereka Memang jauh lebih aman Dibandingkan nyimpen Misalkan di berangkas rumah Makanya setelah tau semua itu Si Si Han ini tuh ngerasa Kalau Dianggap anak aja Kayaknya gak cukup deh Dia pengen jadi ahli waris Biar bisa menguasai Sebelah harta kakek dan nenek Lah macam sinetron nih Jadinya ya ceritanya begini Dari situ Si Si Han ini tuh mulai mikirin nih Rencana apa yang kira-kira Bisa dia pake Buat mengambil alih nih Semua harta tersebut Hingga pada Oktober 2012 Si Han ini tuh Mendatangi sebuah apotek Dia gak beli obat tidur Dengan alasan Katanya dia lagi stres Ya buat formalitas aja gitu kan Alasan ketukang apotekernya Begitu udah dapet obat tidurnya nih Dia pergi deh tuh Ke rumah kakek nenek Yang pas sampai disana Ternyata nenek ini tuh Lagi pergi ngajar di kampus Biasa tuh Jadilah si Si Han ini Berduaan doang sama si kakek Dan Diam-diam Dia tuh mencampurkan obat tidur Yang tadi dia beli Keminumannya si kakek Yaudah efeknya si kakek ketiduran dong Dan siapun beraksi Tujuannya kali itu adalah Nyolong kunci deposit boxnya Yang disimpan sama si kakek Sudah kebayang-bayang tuh Dia barang-barang berharga apa Yang kira-kira ada di dalam Deposit box disana ya Eh tapi ternyata Udah diubuk-ubuk nih Nyaris seisi rumah Kagak berhasil tuh Dia nemuin kuncinya dimana Ujung-ujungnya gak ada apa-apa-apa Gagal Sementara Setelah kakek telah tersadar nih Dari efek obat tidurnya Kakek ini gak menaruh rasa curiga sama sekali Dipikirnya dia emang lagi kecapean aja Sampai ketiduran Malahan si kakek ini jadi gak enak atik gitu ke Sia karena ninggalin tidur Macem ada tamu Eh lu tidur begitu loh Namun setelah itu Si Sia ini tidak menyerah Dia mulai nih mikirin rencana kedua Yang akhirnya dia eksekusi di bulan Februari 2013 Jadi ini ada jeda setahun ya gengs ya Dimana percobaan kedua itu dilakukan Pada saat kakek sama nenek tuh lagi pergi Gak ada di rumah Jadilah si Sia ini nyelono masuk tanpa izin Yang kali itu dia berhasil Tuh nemuin kunci deposit box Yang udah dia cari-cari selama satu tahun Yang gagal kemarin Langsung dia lah buru-buru kebang Sia bilang nih ke petugas Kalo dia mau ngebuka safe deposit miliknya Ceritanya ya Itu kunci punya dia begitu Yang sama petugas bang ya boleh-boleh aja Asal Sia ini bisa nunjukin Kartu identitas pemilik dari deposit itu Kan mau dicocokin di datanya nih Ya tapi kan pada saat itu dia gak nyapinnya sama sekali Gak tau prosedur tahapannya bagaimana Ternyata dimintain kartu identitas Kirain dengan punya kunci dong udah bisa buka Ujung-ujung ya gagal maning Gagal maning son Gak bisa dia ngebuka deposit box impiannya Itu Apakah dia pasrah Enggak Ya maksa Mana ada kata menyerah Masih di bulan yang sama nih Tepatnya di tanggal 16 Februari 2013 Dia tuh ngejalanin rencana ketiganya Kali ini dia bilang ke kakek nenek Kalo mereka itu diundang Ke acara ulang tahun Anak pemilik dari Si Lu Bing Hong tuh Pemilik kafe Acaranya nanti diadakan setelah kafe ini tutup Biasanya kalo kafe tutup itu tuh jam 6 sore Makanya si kakek nenek dateng nanti sekitar jam 7an aja Yaudah Jam 7 mereka dateng Tapi pas dateng lah bingung Katanya ada acara ulang tahun Tapi kok ini sepi amat Yang pas sampe disana Si Lu Bing Hong juga bingung Tuh kan Lu Bing Hong akhirnya bingung juga Masih ada disitu dia soalnya Si Lu Bing Hong nih bingung Karena pada saat si kakek nanya Acaranya mulai jam berapa Lah acara apaan Kata si Lu Bing Hong kan Ya acara ulang tahun anakmu Kata si Si Anakmu ulang tahun Hari ini ada acara Yang ternyata bener sih Anaknya si Lu Bing Hong itu Bakal ngerayain acara ulang tahun di kafe tersebut Tapi acaranya masih Ntar minggu depan Nah disitu si Lu Bing Hong itu agak bingung Kenapa si Si Anis selaku karyawan terhadang kok Bisa salah ngasih tanggal gitu loh Ngasih taunya jauh benar Dan kok lu ngide yang ngundang customer Tapi tanpa sepengetahuan gue Orang gue belum nyuruh kakek nenek untuk dateng Kok lu nyuruh duluan gitu loh Tapi berhubung posisinya si dua customer Atau kakek nenek ini adalah Layal customer Udah kenal banget sama mereka Jadilah Yaudah lah si Lu Bing Hong Isip pemilik kafe Ngasih komplimen Berupa dua gelas bir Karena kan lu tanjur dateng tuh Minum lah nih Gratis gitu loh Dan secara resmi juga Ngundang ke acara ulang tahun anaknya Ntar minggu depan dateng lagi ya Abis itu ya si Lu Bing Hong pulang Dan si Si Anis disuruh Nemanin si kakek nenek Sampai birnya abis Tungguin ya tuh Semacam kayak kan lu yang ngundang Lu yang salah hari juga Yaudah lu tungguin nih Sampai abis nih birnya Ntar tutup toko ya Gue mau cabut duluan gitu loh Yang mana hal itu ternyata Memang sesuai dengan Sekenarnya si Si Maunya begitu Yaudah si Si ini pun Diam-diam naburin obat tidur Keminumannya kakek nenek Yang gak lama Setengah jam kemudian Pokoknya sekitar jam setengah delapan malam Si nenek ini ngerasa lemes Katanya badannya Karena khawatir Si kakek minta tolong ke si Si Untuk mapa nenek pulang ke rumah Karena rumahnya deket nih Karena ya si kakek gak kuat Kalo suruh mapa nenek lah 90 tahun Ya ada ambur ntar Yaudah si Si ini pun Mapa nenek tuh keluar kafe Tapi mereka ini lewat pintu belakang Yang memang tidak terpantau sama si Si TV Si Si TV ada di depan doang Namun bukannya diantar ke rumah Si Si ini malah membawa nenek Ke arah hutan bakau Yang ada di deket situ Ya karena kan ini daerahnya Sekitaran sungai Dimana sekitaran sungai itu Banyak hutan bakaunya gengs Macem dipik begitulah Ada hutan mangrove Sama kafe-kafe begitu kan Nah begitu sampai di hutan bakau Si nenek malah digeletakin Dan ditinggalin gitu aja disana Abis itu Si Si balik lagi ke kafe Eh ternyata si kakek keadaannya Udah pingsan Efek obat tidurnya udah bekerja Ya sama Si Si kakek dibobong juga tuh Ke arah hutan bakau yang sama Terus diletakin di sampingnya nenek Nggak peringat lama Si Si ini langsung Menikam pasangan tersebut Pakai pisang Dan mereka berdua Dianyutin ke sungai Setelah selesai Si Si ini pun segera pergi dari situ Besoknya pihak kampus Yang tempat nenek ngajar Itu mencoba menghubungi si nenek Tapi nggak ada kabar kan Kewarganya si kakek juga mencoba Menghubungi kakek Tapi tetap nggak ada kabar juga Sampai akhirnya kolega Sama orang-orang yang kenal mereka Itu ngubungin Nyari mereka berdua Tapi nggak ada kabar Karena pada khawatir Di tanggal 20 Februari 2013 Keluarga dari kakek nenek itu pun Akhirnya membuat laporan Ke polisi tentang orang hilang 6 hari setelah laporan itu dibuat Atau tanggal 26 Februarinya Ada nih seorang warga Yang akhirnya menemukan si kakek Lagi hanyut Yang jaraknya sebenernya Cuman 100 meteran Dari si cafe Dan 4 hari kemudian Si nenek nih yang baru ditemukan Nggak jauh dari situ juga Jadi mungkin tadinya tenggelam Tapi sekarang udah naik ke permukaan Setelah beberapa hari ya Yang namanya juga Kondisi tenggelam di air Udah seminggu lebih ya Otomatis kondisinya Memang sudah tidak sempurna Dan membuat polisi ini menduga Kalau pasangan Manula ini tuh Mengalami kecelakaan Yang mungkin saja Mereka nih lagi jalan-jalan gitu kan Di tepian sungai Eh kayak kecebur Atau terjatuh Terpeleset bersamaan gitu loh Terus tenggelam Namanya juga udah sepuh kan Ya abisnya Tapi setelah di otopsi Ternyata ditemukan tuh Yang namanya kandungan obat tidur Sama ada luka sayatan di leher Dari situ diduga Kalau pasangan ini tuh Ternyata dihabisi oleh Seseorang yang belum tau siapa Ya tentunya polisi segera Melakukan investigasi Yang pertama jelas Ditelusuri tuh CCTV di kawasan rumah Dari pasangan Manula ini Dan setelah diurut tuh Dari CCTV yang ditemuin Diketahui Kalau pasangan ini tuh Terakhir kali masuk ke kafe Mau maut Tapi setelahnya Mereka gak kelihatan keluar lagi Karena kan tadi memang Dibawanya lewat pintu belakang Yang gak ada akses CCTV ya Ya polisi langsung meminta Keterangan dari owner kafe Beserta semua karyawan Yang kerja di sana dong Termasuk sih Xie Han Pas ditanya sama petugas Xie Han ini bilang Kalau dia tidak melihat Ada gelegat yang aneh Dari si kakek nenek itu Tapi memang terakhir kali Yang terlihat dari CCTV masuk ke kafe Kakek nenek ini katanya Pulangnya lewat pintu belakang Soalnya mereka bilang Mau jalan-jalan sebentar Di pinggiran sungai Dansui Ya setelah mereka keluar dari kafe Si Han bilang Ya habis itu Saya gak tau apa-apaan pak Masalahnya hal ini kan Jadi janggal banget Karena mana ada sih Orang yang tega gitu Ngabisin sepasang kakek nenek tua ini Apalagi di lingkungan mereka Pasangan ini tuh dikenal sebagai Kakek nenek yang baik gitu Kagak punya musuh Ibarat kata udahlah Kagak usah diabisin Bentar lagi juga mati sendiri Tinggal nunggu waktu aja Lah udah tua banget abisnya Bukannya apa-apa itu loh Ini menurut netizen pada waktu itu Soalnya kasus ini kan Jadinya diliput media Dan heboh itu satu Taipei Ini tuh viral banget disana Macem kalo disini Jessica Disana tuh Kasus ini Kafe Momot itu Tiap hari didatengin sama wartawan Macem Olivier Owner sama karyawannya juga pada Diwawancari berkali-kali Dan jawaban mereka ini Selalu sama inline Jadi gak ada yang keliatan aneh Bohong atau yang gimana-gimana Namun di saat yang bersamaan Polisi kan juga terus Ngumpulin barang bukti nih Dan polisi juga mulai melacak Kartu bank pasangan Dari si kakek nenek Eh ke tracking tuh ternyata Di tanggal 27 Februarinya Atau sehari setelah si kakek ditemuin tadi Ada aktivitas perbankan Dari si ATMnya nenek gengs Dimana dari data perbankan tersebut Lihat kalo memang ada usaha nih Penarikan uang tunai Di sebuah ATM Tapi gagal terus perkara Salah kode pin Yang pas dicek dari CCTV di ATM tersebut Ternyata orang yang ambil ATM ini tuh Adalah seorang wanita Yang menggunakan baju Perhiasan Perhiasan rambut Semuanya mirip sama si nenek Alias ada yang menyamar Jadi si nenek Jadi seniat itu Yang setelah diselidiki bersama Ternyata wanita yang menyamar di mesin ATM itu Adalah si Xie Han Ya dengan bukti CCTV tersebut Pada tanggal 6 Maret 2013nya Polisi pun menahan si Xie Pas penangkapan Lu Bing Hong sendiri Itu justru baru tau dari wartawan Kalo katanya Si Xie ini telah ditahan tuh loh Kok gak ada yang ngabarin ke saya Abisnya waktu itu Si Lu Bing Hong sama sekali gak nyangka Kalo ternyata si Xie Han yang terlibat Yang pelakunya tuh dia Masalahnya gak ada gelagat yang aneh Dari si Xie Han ini Abisnya setelah Berita ini viral Dia juga tetep kerja kayak biasa Dan bahkan kan sempet berhari-hari Di wawancara itu Diikuti di videonya sama wartawan Yaudah bener-bener Lempeng aja Kayak gak ada apa-apa Gak ketakutan gitu Sementara setelah ditangkap pun Xie Han ini pun gak banyak berkelit Dia mengakui Kalo memang dia yang menyamar Sebagai nenek tuh di ATM Dan dia juga mengakui Kalo dia ikut menghabisi kakek dan nenek Namun ada hal lain yang mengejutkan Dimana dia bilang Kalo dalam utama dari kasus ini adalah Ketiga owner dari kafe Momot Menurut pengakuan dan sepengetahunya si Xie Han Kondisi keuangan kafe tuh katanya Sedang tidak stabil Yang namanya usaha kan ada pasang surutnya abisnya ya Dimana kalo kondisi keuangan kafe begitu terus Kafe ini terancam bangkrut Nah untuk menyiasati problem keuangan itu Maka para pemilik kafe nih Sepakat untuk menguasai harta dari Pasangan Manula ini Mengingat para owner kafe itu tuh cukup dekat Dan tau ya kondisi finansial dari si kakek dan nenek Orang kaya Nah bisa kan mereka Selama 3 tahun kan si kakek dan nenek kesitu terus Yang ngobrol segala macem lah Nah karena si Xie ini adalah Orang kepercayaan dari para owner Dan deket juga ya sama si kakek dan nenek Jadilah si Xie ini tuh dilebatin dalam misi Menghabisi pasangan Manula ini Dan pastinya juga si Xie ini Diiming-imingi pembagian yang besar Kalau misi mereka nih berhasil Dan menurut keterangan dari warga sekitar Pada 25 Februari atau sehari sebelum kakek ditemuin Mereka nih melihat ada 2 orang yang kayak Ngebakar uang-uang kertas di pinggiran sungai dan sui gengs Yang konon katanya Kalau ritual membakar uang kertas itu tuh Memang kerat aitanya sama tradisi Ngebakar uang buat arwah Jadi keluarga atau kerabat yang masih hidup itu Biasanya ngebakar uang kertas di area pemakaman Keluarga yang sudah meninggal Dengan harapan abu dari uang-uang itu tuh Nyampe ke alam arwah sana Dan bisa digunakan sama si arwah Untuk transaksi di alam lain Atau alamnya pada arwah Yang ternyata dari rekaman CCTV Sempat tertangkap tuh Kalau si Xie ini tuh lagi jalan ke sebuah Toko penjual uang-uang kertas Dan kalau di Taiwan memang banyak yang melakukan ritual tersebut Karena kan kepercayaan Nah masalahnya di CCTV tersebut Terlihat si Xie Hen ini gak sendirian Dimana dia ditemani oleh seorang laki-laki Yang poster tubuhnya kalau dilihat-lihat tuh Mirip sama si Lu Bing Hong Namun memang secara wajah nih Gak bisa diketahui jelas Perkara CCTV-nya mengeblur Macem kamera Nokia jaman dulu Tapi kebluran wajah tersebut Gak dimasalahkan sih sama polisi Karena si Xie ini kan mengakui Kalau yang jalan sama dia Ke toko uang-uang kertas itu tuh Bener emang si Lu Bing Hong Yang mana mereka dengan sengaja ngebakar uang arwah Sebagai bentuk permintaan maaf Kepada kakek dan nenek Karena mereka telah tegang Abisin mereka berdua Nah setelah kasus ini tuh mencuat Ketiga owner cafe ini tuh Jadi sulit banget dihubungi Handphone mereka juga sering aktif Sampai polisi yang mengendus nih Ada bau-bau mencurigakan Ditambah ya keterangan dari si Xie Han tadi Polisi akhirnya percaya Kalau tiga owner ini tuh Mungkin aja diterlibat Dan ketiganya pun Ikut diringkut sama polisi Gila ya Agak plot twist ya Si Lu Bing Hong ini pun sendiri tuh Ditangkap paksa di cafe Sekitar jam 11 siang Yang mana dua owner lainnya Juga ditangkap Dan diintrogasi secara terpisah Dan ketika ditangkap Si Lu Bing Hong ini tuh Dipaksa ngaku katanya Kalau dia terlibat dalam usaha Melenyapkan nyawa dari pasangan Manula tersebut Namun di kantor polisi itu Juga Lu Bing Hong sempet marah Kepetugas sambil mukul Memuai Sambil tutup berak Kayak Gak mungkin sama sekali Saya gak masuk akal Kalau terlibat Karena saya nih Orang baik-baik Hariawan teladan saya aja Masuk penjara Saya masih gak percaya Ini lagi saya dituduh Sebagai dalang otak kejadian Ya bener dong pak Eh yang ternyata ya Ketika kasus ini tuh berjalan Media-media yang ngeliput berita ini tuh Banyak yang ngedukung teori Soal keterlibatan Dari para owner-owner ini Soalnya para jurnalist Yang pada sering ngeliput kafe itu Belakangnya sering ngeliat Kalau bos-bos pemilik kafe ini Terlibat kayak Sibuk gitu bolak-balik Benamu lho Seolah-olah mereka ini lagi Menyembunyikan barang bukti Ditambah lagi Rasa-rasanya gak mungkin deh Perempuan sekurus sih Si Han itu Ngelakuin semuanya sendirian Maksudnya kan ada adegan Ngebopong kakek sama nenek gitu ya Di malam hari apa kuat Namun ya si Han sendiri Akhirnya jelas ya Dinyatakan bersalah Tapi Si ketiga owner ini Itu cuma dikenakan Wajib lapor aja Setelah memberikan Sejumlah uang jaminan Yang mana mereka pun Bebas sementara Jadi Uang berbicara bos Setelah bebas Dan dikenakan Hanya wajib lapor Si Lu Bingho ini tuh Ngungkapin segala kekesalannya Via Facebook Ditulis tuh Macem Orang yang ngamuk Nenulis-nulis di status FB Dimana dia bilang Kalau para owner dari Kafe nya tersebut Gak ada yang terlibat sama sekali Dan malahan dia sakit hati banget Sama si Si Han Yang mana si Si Han ini kan Orang kepercayanya dia Udah dikasih gaji gede Selama bertahun-tahun Tapi malah kayak semacam Menghianati gitu Nusuk dari belakang Ngefitnah gitu loh Nyaret-nyaret Nama si owner Yang pada gak tau apa-apaan Dan si Lu Bingho ini juga bilang Kalau dia akan membuka Kafe nya lagi Setelah kemarin ditutup tuh Karena alasannya investigasi Soalnya selama kafe nya ditutup tuh Orang-orang justru pada Jadiin tempat foto-foto tuh Di depan gitu sama netizen Ya 11-12 sama disini Perkara viral gitu kan Macem tempat TKP sekalipun Jadi spot foto-foto Namun setelah Update-an Facebook tersebut Banyak netizen yang jadinya Ngehujat si Lu Bingho Karena banyak orang yang menganggap Dan tetap meyakini Kalau gak mungkin kayaknya Si Si Han itu Yang mungil ya Kurus gitu Kuat mengesekusi Dua orang sekaligus Pasti dia dibantu Sama si bos-bos Neneng cowok-cowok Untuk ngelakuin perbuatan jahat itu Dan dalam sekejap Si Lu Bingho sama Dua owner lainnya itu Jadi public enemy Dibenci orang-orang Masyarakatnya pada ngeterima Ih kok bisa sih Lu Bingho Bebas bersyarat Tentang-tentang punya duit Nah makanya Untuk membersihkan namanya tersebut Lu Bingho sama istrinya tuh Melakukan penyelidikan sendiri Jadi detektif sendiri Gengs Dalam sebuah wawancaranya Istri Lu Bingho nih Sampai bilang Kalau suaminya tuh Gak mungkin terlibat Suami saya tuh baik Gak pernah kayak gila-gila duit Ya kalaupun memang benar gitu Kita mentok nih Secara finansial Lagi kesusahan Orang yang paling mungkin Melakukan kejahatan tuh Malah saya Maksudnya si istrinya nih Karena si istrinya nih Lebih kayak Keras kepala dan kuat Dari si suami Macem istri yang Dominant ya sebutannya ya Suami-suami takut istri Ya dari situ Si Lu Bingho sama istrinya nih Ngedatung yang satu-satu nih Setiap pengelola gedung Yang ada di kawasan Cafe tersebut Buatnya dibukti Kalau si Lu Bingho ini Sama sekali gak ikut-kutan Dan usaha mereka Membuahkan hasil Akhirnya si Lu Bingho nih Ngemuin tuh CCTV Yang bener-bener menunjukkan Si Han itu Mapah sendirian Kakek dan nenek Ngebawa ke arah sungai tuh Ke kutan bakau Polisi aja gak bisa nemuin itu video Eh si Lu Bingho bisa Hebat ya Jadi netizen nih pada ketipu Sama badannya sih Si Han yang kecil tuh Badannya boleh kecil Tapi nyalinya gede Udah kesurupan kali Ape bisa mapah begitu kali ya Dibantuin mas setan Nah dalam rekaman CCTV itu juga Sama sekali gak terlihat Memang adanya keterlibatan Dari si Lu Bingho Ataupun dua owner lainnya Jadi beberapa Yaudah si Han sendiri emang Dan setelah itu Dia juga menggeledah tuh Lokernya si Si Han di cafe Lu Bingho ini berhasil menemukan Kalau si Han itu Nyimpe beberapa kalung mutiara Sama cincin emas Yang diduga itu Punyanya si nenek Itu diambil sama dia Sebulan setelahnya Di 2 April 2013 Polisi menemukan senjata tajam Di sekitar TKP Dan di senjata itu Memang hanya ada dua Di sidik jari Sidik jarinya si Yui Han Sama sidik jarinya si kakek aja Nah temuan itu Kemudian tentunya Menggugurkan teori Kalau para owner-owner cafe ini Ikut terlibat Jadi yaudah emang Si Yui Han sendiri aja Setelah itu Polisi cuma bisa bilang Ke para si owner cafe ini Kayak Maaf ya pak Kita telah menyikta Waktu bapak-bapak sekalian Yuh enak banget Mohon-mohon maaf doang Cik gitu ya Maaf Bang Ucup Mudah-mudahan Bang Ucup Gak tersinggung Gak ada tuh namanya Pak Ganti Rugi Nama baiknya udah dirusak Waktu terbuang Sampai harus keluar duit Buat berobat ke sekiater Karena hujatan netizen Macem yang Kasus salah tangkep kemarin Terus dibebasin akhirnya Ya soalnya dalam kasus ini Si Lu Bing Hong Juga sampe stres Bukan dia doang Istrinya juga Karena jadi Cemohan wari Kalau keluar rumah tuh Udah digibahin gitu kan Jadi Bulan-bulanan orang Karena fitnah Kita balik lagi ke si Yui Han ya Setelah udah disodoro Ini bukti baru nih Tentang pisau tadi Dan rekaman CCTV Yang jelas-jelas Kelihatan dia doang Yang maaf si kakek dan nenek Si Yui Han ini Kembali mengubah keterangannya Hmm Kalau udah mulai berubah-berubah Begini mah udah something fishy Udah mencurigakan Kali ini dia bilang Kalau kesaksiannya kemarin tuh Atas dasar Desakan penyidik sebelumnya Untuk mendapatkan uang jaminan Daripada owner Jadi kayak Owner-owner ini Pengen di jebak Memang biar bisa dapat Uang jaminan bebas Tadi tuh kan Kan gede Dan abis itu Si Yui Han ini mengungkapkan Sebuah hal yang kayak Hah? Begitu loh Dimana katanya Sebenernya dia adalah Aneh-anehnya si kakek Makanya dia sampe dimodalin duit Buat investasi Kan hari ini mana ada yang gratis kawan Masa ada orang banyak banget Tiba-tiba ngasih model tuh Hampir 1M tanpa syarat Namun katanya Awalnya sama si Yui Han ini Semacam di jebak Sama si kakek Dia kan diajak main tuh Ke rumahnya Waktu si nenek lagi pergi Lagi ngajar Dan di rumah itu Si Yui Han ini katanya Dikasih minum gitu Jus Abis dia minum Eh dia gak nyata apa-apaan Bawon-bawon biasa Kayak di adegan sinetan Kayak udah dirancang Gak pake apa-apa Kakek ngapain aku Tapi abis itu Si Yui Han ini dikasih sejumlah uang Dan perhiasan juga sama si kakek Buat dijadiin simpenannya Ya ibarat digampar Apabila duit gitu ya Si Yui Han pun Menurut baik Dan akhirnya terus melakukan Hubungan terlarang tersebut Berarti ini judulnya Anang sambung adalah maut ya Dan sampai katanya Si kakek ini ingin menjadikan Si Yui Han ini sebagai istrinya Ya si Yui Han gak mau dimadu lah Dari situ mereka berdua Mulai merencanakan Untuk menghabisi si nenek Tapi akhirnya plan ini berubah Karena si Yui Han ini tuh Berpikir kayak Sekalian aja Ngabisin si kakek sekalian ya Biar dia bisa lepas dari si kakek Dan menguasai semua hartanya Udahlah hidup sendiri aja Tanpa aki-aki Namun Semua cerita itu Masulat dibuktikan Saksinya siapa Kaga ada Pada gak ada Tinggal si Yui Han doang Apalagi CCTV di rumah si kakek Gak pernah ada tuh kayak Memperlihatkan si kakek ini Ngelakuin hal-hal yang kayak Kurang ajar ke si Yui Han Macem kakek-kakek genit gitu Kaga ada Jadi si Yui Han ini Macem apa ya Cewek-cewek halo yang susah dipercaya Omongannya Tapi dia tetep kekeh tuh Katanya kalau dia sama kakek tuh Punya affair Dimana dia bisa juga tuh Memberitahukan kayak ada Bintik-bintik khas Atau kayak Apa sih Tanda lahir di tubuhnya kakek Buat membuktikan Kalau mereka ini memang Pernah berhubungan Ya tapi ujung-ujungnya Ma Allahualam Siapa yang bener Gak tau Soalnya ya Setelah ditelusuri ini Dari background si Yui Han sendiri Saat masih kecil Katanya dia memang Adalah anak yang pendiem Pemurung Dan suka dibully Tapi dia gak pernah cerita Kak ibunya Soalnya tiap hari Ibunya sibuk kerja ya Buat memenuhi kebutuhannya Si Yui Han sama adik perempuannya Nah begitu lulus SMA Si Han ini mikir Eh ya gue gak bisa gini-gini terus deh Gue gak bisa jadi anak pendiem Dan pemurung Kalau begini ceritanya Gue susah nih Dapet temen Atau dapet kerjaan Ntar Jadilah dia berusaha Untuk mengubah Penampilan sama personality-nya Menjadi sosok yang ceria dan ramah Dan bener aja It's worth Gengs Dia cepet tuh Jadinya punya temen Apalagi kan image-nya Waktu ngelamar kerja di cafe itu kan Jadi cewek ramah dan ceria Yang akan diterima Bintang 5 lah pokoknya Tapi gimana pun juga kan Semuanya sebenarnya itu Bukan sifat aslinya ya Melainkan topeng yang di-create aja gitu Yang dalamnya mah siapa yang tau Yang mana dari hasil psikologinya Katanya emosi dari si ini tuh Sangat terkontrol gengs Dimana dia bukan tipe-tipe yang kriminal Atau psikopat enggak Jadi sebenarnya dia tidak membahayakan Untuk orang-orang di sekitarnya Nah hasil psikologi tersebut Kemudian digunakan sama pengacaranya Si Ye untuk meminta keringanan hukuman Ya bener-bener macam kasusnya Jessica ya Orang-orang dibuat bingung nih Jadinya bener yang mana Lu Bing Hong pun Walaupun sakit hati Tetap sebenarnya masih gak percaya Kalau si Ye ini tuh kok bisa setega itu Gak kelihatan sama sekali Abis dari sifatnya baik Sampai persidangannya Jadinya sempat alot juga Dan di masa-masa itu Si Ye ini sendiri pun Sempat menitipkan surat Buat Li Bing Hong Yang dia tulis sendiri tuh Isinya dia minta maaf Karena udah ngecewain Dan semuanya tuh Sebenarnya udah dianggap sebagai keluarga Tapi saya malah berbuat seperti ini Di surat itu Si Ye juga mengaku Atas semua perbuatannya Adalah keputusan pribadi Tanpa bantuan Atau campur tangan orang lain Dan kemudian Pada persidangan terakhir Hakim pun menjatuhi hukuman Penjara seumur hidup Kepada Si Ye ini Sementara itu Setelah nama Lu Bing Hong udah bersini Dan akhirnya dia bisa Membuka kafenya lagi Macem kayak kafe Olivia Di kasusnya Jessica Wongso Jadi rame Malah lebih rame Dibandingkan sebelumnya Sebelum ada kasus ini Namanya juga viral Bahkan banyak orang-orang Yang minta foto bareng Sama si Lu Bing Hongnya Karena kan sering masuk berita Begitu berasa jadi seleb Opa-opa Foto-foto Nah dulce Cis So majikan Tadi itu Mr. Sting kali ini Cukup seru ya Bener-bener mirip Kayak kasus Kopi Sianida Yang disayangkan sama netizen Sebenernya nih si Ye Han Dianggap Kalo misalkan dia aja Nggak gelap mata Dan tau diri Itu bisa sukses loh Pelan-pelan Karena kan dia udah dapet Kepercayaan dari banyak orang Yang berduit gitu Istilahnya ya Kadang-kadang orang suka gitu Padahal udah dapet kesempatan Udah dapet kepercayaan Sama orang-orang hebat Istilahnya kan Maksudnya honor-honor cafe Sama pasangan si kakek nenek Itu kan Pernah kaya-kaya Sampai ngasih modal loh Tapi ujung-ujungnya Kenapa nggak tau diri Alias ngelunjak Dan ngerasa kurang gitu Mungkin dibutakan sama uang gitu Nggak tau terima kasih Makanya sebawa kita dijauhkan Dengan orang-orang macam begitu Dan kita sendirinya juga introspeksi Untuk selalu menghargai orang lain Kalo diberikan kepercayaan Ya jangan mengkhianati Kalo dibaikin Ya jangan ngelunjak Kalo dibantu Tau diri Tau terima kasih Dan balas budi Adap-adap yang tidak tertulis Tapi itulah basic-basis kehidupan Untuk menjadi manusia yang baik Cuy lah Kayak orang bener gitu lah Kita pun bukan orang suci Jadi walaupun Aku imut dan mengemaskan Tentunya aku juga punya banyak dosa Walaupun dosanya mah Sedikit cincay lah ya Nyebelin ya Makanya mohon maaf ya Majikannya Kalo ada-ada salah-salah kata Dan perbuatan begitu Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai wanita Bolehku meminta Tolong-duklik tombol subscribe-nya Kalo suka Eceh like-nya Kalo suka Yang mohon maaf Terima kasih Banyak sudah menonton Hero kata-kata Tersebalik lagi ya 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 Eh 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 eh